Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 38 Berangkat ke Gunung Tian San Tiga hari setelah Li Ailing mengantar Yatsumi ke Pulau Hang Huang Tu Siang Kuan Goat Niu yang berada di markas pusat Kepang mulai tak sabar menunggu Sebab Tio Bun Yang, yang dirindukannya masih belum muncul Hal itu membuat gadis tersebut sering duduk melamun Sikapnya itu tidak terlepas dari Metalin Pengheng dan Gowihon Tiong Goat Niu, Lim Pengheng dan Gowihon Tiong mendekati gadis yang sedang duduk melamun di ruang tengah itu Kakek Ling, kakek Gowihang panggil Siang Kuan Goat Niu, kemudian menundukkan kepala Goat Niu Lim Pengheng menatapnya seraya bertanya, kenapa engkau duduk melamun disini? Apa yang engkau pikirkan aku, Siang Kuan Goat Niu menghela nafas panjang Memikirkan Bun Yang tanya Lim Pengheng lembut Ya Siang Kuan Goat Niu mengangguk aku mencemaskannya, kenapa hingga saat ini dia belum kemari? Mungkinkah telah terjadi sesuatu atas dirinya engkau tidak usah cemas? Ujar Lim Pengheng menghiburnya Dia tidak akan terjadi suatu apapun, percayalah tapi Goat Niu, Goheng Tiong tersenyum aku yakin dia sedang merawat monyet bulu putih itu di Tian San Maka dia belum kemari, tapi sudah sekian lama, engkau tahu, kan Goheng Tiong tersenyum lembut Monyet bulu putih itu terluka parah, tentunya membutuhkan waktu untuk merawatnya Terus terang, aku, katakanlah ujar Lim Pengheng dan menambahkan, Bun Yang adalah cucuku Maka engkau jangan ragu mengutarakan sesuatu kepada ku kakek Ling Aku ingin menyusulnya, apal Lim Pengheng terbelalak Maksudmu ingin ke Gunung Tian San ya? Siang Kuan Goat Niu mengangguk Goat Niu Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Engkau harus tahu Gunung Tian San begitu luas dan dingin sekali Bagaimana mungkin engkau mencarinya di sana? Tentunya lebih baik aku mencarinya di sana daripada terus melamun di sini Goat Niu Lim Pengheng menatapnya tajam Pikirkan baik-baik jangan terlampau cepat mengambil keputusan Lagi pula bukankah engkau harus menunggu Ayu Ling Kakek Ling Aku sudah mengambil keputusan iu Ujar siang Kuan Goat Niu sungguh-sungguh Besok pagi aku akan berangkat ke Gunung Tian San Goat Niu Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak bisa melarangmu Kalau memang engkau Sudah mengambil keputusan itu Besok pagi engkau boleh berangkat ke Gunung Tian San Terima kasih kakek Lim Kalau engkau bertemu dengan Bun Yang Ajak dia kemari pesan Lim Pengheng Sebaliknya apabila engkau tidak berhasil mencarinya ke Gunung Tian San Engkau harus segera kembali Yah, siang Kuan Goat Niu mengangguk Keesokan harinya, berangkatlah siang Kuan Goat Niu ke Gunung Tian San Seandainya ia bisa bersabar 2-3 hari Gadis itu pasti bertemu Tio Bun Yang Akan tetapi, saking rindunya kepada Tio Bun Yang Membuatnya tidak bisa sabar menunggu Maka ia mengambil keputusan berangkat ke Gunung Tian San 3 hari kemudian, sampailah Tio Bun Yang di markas pusat Kepang Begitu melihat pemuda itu, Lim Pengheng langsung menghela nafas panjang Kakek, Tio Bun Yang tercengang Kenapa kakek menghela nafas kakek tahu Engkau kemari ingin menemui Goat Niu Tapi, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Kenapa dia tanya Tio Bun Yang tegang Telah terjadi sesuatu atas dirinya Dia sudah berangkat ke Gunung Tian So 3 hari yang lalu Lim Pengheng memberitahukan Maksudnya menyusulmu Kakek menyuruhnya bersabar menunggu di sini Namun dia berkeras berangkat ke Gunung Tian San Lalu adik Ailing Apakah dia juga ikut ke Gunung Tian San Tanya Tio Bun Yang Ailing mengantar Yatsumi ke Pulau Hang Hwang Tu Sahut Lim Pengheng melanjutkan Sedangkan Goat Niu menunggumu di sini Namun dia tidak sabar menunggu Akhirnya mengambil keputusan berangkat ke Gunung Tian San Kakek tahu Dia rindu sekali kepadamu Kakek, siapa Yatsumi itu gadis Jepang? Lim Pengheng menjelaskan Ketika Goat Niu dan Ailing menuju kemari Ketika tengah jalan bertemu gadis Jepang itu Yang ternyata putri Michiko Kenalan ayahmu Kenapa adik Ailing mengantarnya ke Pulau Hang Hwang Tu Yatsumi ingin belajar ilmu silat kepada ayahmu Karena kedua orang tuanya mati dibunuh ketua ninja Tutur Lim Pengheng tentang Michiko, ibu Yatsumi Oh oh Tio Bun Yang Manggut-Manggut Setelah mendengar penuturan itu Bun Yang Lim Pengheng menatapnya seraya bertanya Bagaimana keadaan kau Heng? Kenapa engkau tidak membawanya kemari Kakek, Mette, Tio Bun yang mulai basah? Kau Heng sudah mati Haa Ah Lim Pengheng terperanjat Kemudian wajahnya berubah murung Itu sungguh di luar dugaan kau Heng terkena pukulan yang kan Seng Hoi E Sien Kun Padahal pukulan itu diarahkan padaku Kau Heng telah berkorban demi menyelamatkan nyawaku Haa Ah Lim Pengheng menghela nafai panjang Oh ya Selama ini engkau berada di mana aku berada di dalam goa es Di gunung Tian San Jawab Tio Bun Yang dan menutur Oh oh Lim Pengheng Manggut-Manggul Jadi kini engkau telah berhasil menguasai ilmu Kan Kun Tai Lo In Pengheng Ya, Kakek, Tio Bun yang mengangguk dan menutur lagi tentang Boki Yong Sian Hoa, Putri Mancuria itu Pantas engkau tidak kemari Ternyata engkau membawa Putri Mancuria itu ke pulau Hang Huang Untuk menemui ayahmu Ujar Lim Pengheng Tapi Goat Nio dan Ailing malah berangkat kemari Jadi kalian selisih jalan Kakek, aku mohon pamit untuk berangkat ke gunung Tian San Aku harus segera menyusul Goat Nio Itu Lim Pengheng berpikir sejenak Lama sekali barulah mengangguk seraya berkata Baiklah, engkau boleh berangkat sekarang Mudah-mudahan engkau berhasil menyusulnya Terima kasih Kakek ucap Tio Bun yang pemuda itu Segera meninggalkan markas pusat Kepang Dan langsung berangkat ke gunung Tian San Setelah berada di tempat sepi Barulah ia menggunakan gingkangnya Sementara itu Li Ailing dan Yapsumi sudah tiba di pulau Hang Huang Tu Tentunya mengherankan para penghuni pulau itu Dan Kaohun Bijin langsung menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan Kenapa engkau pulang seorang diri? Dimana Goat Nio? Siapa gadis berpakaian aneh ini? Kenapa engkau membawanya kemari? Aduh keluli Ailing sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku harus bagaimana menjawabnya Ailing? Sahut Tio Hang Hoa sambil memandangnya Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu Ibu, aku sudah lupa apa yang ditanyakan Bibi Nijin, ujar Li Ailing Langsung mengajukan begitu banyak pertanyaan sih Baik, Kaohun Bijin Manggut Aku akan mengajukan satu persatu pertanyaanku Kenapa engkau pulang seorang diri? Aku mengantar Yapsumi kemari Dimana Goat Nio siapa gadis berpakaian aneh ini? Dia berada di markas pusat Kepang Dia bernama Yapsumi, gadis berasal dari Jepang Kenapa engkau membawanya kemari? Dia ingin bertemu Paman Cie Heong Maka Aku membawanya kemari Ketika Kaohun Bijin ingin bertanya lagi Mendagak Sem Gan Sin Ke tertawa gelap Bijin Jangan terus bertanya Kapan Gilian Kapan Gilian Cie Heong bertanya kepadanya Ujar pengemi tua itu Gadis Jepang itu kemari menemuinya Biar Cie Heong yang bertanya Pengemis bau Kaohun Bijin melotot Memangnya aku tidak boleh Aku mewakili Cie Heong untuk bertanya Tentu boleh Tapi Sem Gan Sin KJ tertawa lagi Hahaha Apakah engkau tidak merasa capek Terus menerus bertanya Justru tidak Kaohun Bijin tertawa nyaring Kemudian memandang Tio Cie Heong Saya berkata Adik Sekarang engkau boleh bertanya padanya Biar kakak saja yang bertanya Sahut Cie Heong sambil tersenyum Kalau aku terus menerus bertanya Pengemis bau yang mau mampus itu Pasti bertambah tidak senang Ujar Kaohun Bijin Maka lebih baik engkau saja yang bertanya Tio Cie Heong mengangguk Lalu memandang Yatsumi Seraya bertanya Engkau berasal dari Jepang Maaf ucap Yatsumi sambil menatap Tio Cie Heong Apakah aku sedang berhadapan dengan Paman Cie Heong Betul Paman Terimalah hormatku Yatsumi Segera membungkukan badannya Kemudian memberitahukan Aku memang berasal dari Jepang Namaku Yatsumi Siapa yang menyuruhmu kemari menemuiku Tanya Tio Cie Heong heran Ibuku Jawab Yatsumi dengan air matu berlinang-linang Ibuku bernama Michiko Oh Tio Cie Heong Lim Cheng Im dan lainnya terbelalak Mereka memang kenal Michiko Duduklah Yatsumi ujar Lim Cheng Im Terima kasih Bibi Yatsumi duduk dan memberitahukan Sebelum menghembuskan nafas penghabisan Ibuku berpesan kepada ku harus ke Tionggoan mencari Paman Jadi Tio Cie Heong mengerutkan kening Ibumu sudah meninggal ya Yatsumi terisak-isak Ibu dan ayahku meninggal karena dibunuh oleh ketua ninja baru Ketua ninja baru Tio Cie Heong terkejut Siapa ketua ninja baru itu? Dia adik seperguruan ketua ninja lama Namanya Takarani Chiba Kepandainya tinggi sekali Maka ibuku menyuruhku kabur ke Tionggoan untuk mencari Paman Aku pun disuruh belajar ilmu silat kepada Paman Agar bisa membalas dendam Ujar Yatsumi dengan air matu berderai-derai Ata-a-a-tio Cie Heong menghela nafas panjang Itu merupakan kejadian yang sungguh diluar dugaan Ohyaka Ohun Bijin menatapnya seraya bertanya Bagaimana engkau bisa bertemu Ailing dan putriku secara kebetulan? Tutur Yatsumi dan menambahkan Setelah itu, Ailing dan Goat Nio mengajakku ke markas pusat Kepang Sesudah berunding, akhirnya Ailing mengantarku kemari menemui Paman Cie Heong Oh 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 Kaohun Bijin manggut-manggut kemudian bertanya kepada Ailing Kalian belum bertemu Bun Yang belum? Jawab Li Ailing Dia tidak berada di markas pusat Kepang Mungkin masih berada di gunung Tianshan itu Gara-gara kalian tidak bisa bersabar Tegur Kaohun Bijin Maka kalian tidak bertemu Bun Yang Memangnya kenapa Li Ailing bingung setelah kalian berangkat ke Tionggoan Beberapa hari kemudian Bun Yang justru pulang Tioh Wong Hoa memberitahukan Dia pulang bersama Boki Yong Sian Hoa Oh Li Ailing terbelalak Ibu, siapa Boki Yong Sian Hoa itu mantan putri Manturia? Tioh Wong Hoa menjelaskan Ayahnya adalah Raja Manturia Teman baik Pamanmu Tapi kedua orang tuanya sudah meninggal Oh Li Ailing manggut-manggut Jadi kakak Bun Yang sudah berangkat ke Tionggoan? Ya, Tioh Wong Hoa mengangguk Kalau begitu, Li Ailing tersenyum Dia pasti bertemu Goat Nioh di markas pusat Kepang Sebab Goat Nioh menunggu di sana Syukurlah ucap Kaohun Bijin sambil tertawa gembira Legalah hatiku sementara Tioh Chiae Hiong terus memandang Yatsumi Ia merasa iba pada gadis Jepang itu Yatsumi, tanya Tioh Chiae Hiong sungguh-sungguh Jadi engkau ingin belajar ilmu silat ya, Paman, sahut Yatsumi Sambil Menganggukan kepala Baiklah, Tioh Chiae Hiong manggut-manggut Aku akan mengajarmu ilmu silat tingkat tinggi Terima kasih, Paman ucap Yatsumi gembira Setelah aku berhasil menguasai ilmu silat tingkat tinggi Aku akan segera pulang ke Jepang untuk membalas dendam kedua orang tuaku Oh ya Tioh Chiae Hiong menatapnya seraya bertanya Engkau pernah belajar ilmu silat kepada ibumu-ibuku mengajarku ilmu diok siobit siat keng KHI Katanya Paman yang mengajarkan padanya, ujar Yatsumi Betul, Tioh Chiae Hiong manggut-manggut dan menambahkan Besok aku akan mulai menggembelengmu Terima kasih, Paman ucap Yatsumi Kemudian melirik Li Ailing saya berkata Paman, di tengah jalan kami dihadang beberapa panjahat Untung muncul seorang pendekar muda membantu kami Pendekar muda itu tampan sekali Oh Tioh Chiae Hiong tersenyum Siapa pendekar muda itu? Dia bernama Siai Keng Hau, jawab Yatsumi memberitahukan Kelihatannya dia dan Ailing sudah saling jatuh hati Yatsumi wajah Li Ailing kemerah-merahan Jangan omong yang bukan-bukan Aku akan marah loh Aku berkata sesungguhnya Kenapa engkau akan marah Yatsumi haran? Seharusnya engkau berterus terang kepada orang tuamu Eh! Engkau, Li Ailing melotot Kok engkau banyak mulut sih Ailing Li Men Chiu menatapnya tajam Bagaimana pemuda itu? Apakah dia tergolong emuda baik? Jujur, ramah tamah dan sopan ayah Wajah Li Ailing bertambah merah Hai 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 mendadak Kaohun Bijan tertawa berkikikan Men Chiu, kenapa engkau begitu kalut Ailing adalah putriku satu-satunya? Tentunya aku kalut karena dia sudah jatuh hati pada seorang pemuda Sahut Li Men Chiu sungguh-sungguh Hai 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 Kaohun Bijan tertawa cikikikan lagi Engkau memang keterlaluan dan tidak bisa bersabar Bukankah engkau boleh bertanya kepadanya di dalam kamar? Bertanya secara terang-terangan di sini Sama juga mempermalukannya Benar, Li Men Chiu manggut-manggut Sungguh mengagumkan ujar Sam Ganshin Hei Sambil tertawa gelak Hahaha, bahkan juga sungguh di luar dugaan Kali ini Bijan bisa berpikir sampai sejauh itu Memangnya aku tidak punya pikiran Sahut Ouhun Bijan sambil melotot Hektometer Dasar pengemis bau Hahaha Sam Ganshin Kei terus tertawa gelak Sedangkan Kaohun Bijan pun terus melototinya Oh ya mendadak Li Ailing teringat suatu Ayah, ibu, ketika aku dan Goat Nio nuju markas pusat Kepang Di tengah jalan aku mendengar suara siulan aneh yang sangat menyeramkan Setelah itu terdengar pula suara derap kaki kuda Oh Li Men Chiu mengerutkan kening Kemudian apa yang kalian lihat Kami melihat segerombolan orang menunggang kuda Mereka terus mengeluarkan siulan aneh yang menyeramkan Bahkan juga memakai kedok setan Apa Tio Tai Seng Majikan pulau Hang Huang Tu itu tampak terkejut sekali Mereka juga berpakaian serba putihnya Li Ailing mengangguk Kui Bin Pang Perkumpulan muka setan seru Tio Tai Seng tak tertahan dan wajahnya tampak berubah Mungkinkah mereka itu para anggota Kui Bin Pang Tio To Chu Kaohun Bijan menatapnya Engkau tahu jelas tentang perkumpulan itu aku cuma dengar dari amarhum ayahku sahut Tio Tai Seng dan menutur Ketika ayahku baru muncul di Tionggoan menggunakan Hang Huang Leng Di luar perbatasan dekat gulun pasir si ih juga muncul sebuah perkumpulan misteri yang para anggota maupun ketuanya memakai kedok setan dan berpakaian serba putih Kemunculan mereka pasti disertai dengan suara siulan aneh yang menyeramkan Mereka membantai manusia seperti membunuh semut Para anggota perkumpulan itu rata-rata berkepandayan tinggi sekali Apalagi ketuanya, aku pernah dengar mengenai Kui Bin Pang itu Kira-kira sudah hampir 100 tahun yang lalu Ujar Kaohun Bijan Tapi Kui Bin Pang itu cuma bergerak di luar perbatasan Tidak pernah memasuki daerah Tionggoan Benar, Tio Tai Seng manggut-manggut Pada waktu itu, ayahku memperoleh informasi tentang Kui Bin Pang Maka segera berangkat ke kota Gio Bun Kuan, kota perbatasan Namun ketika sampai di sebuah desa Ayahku justru malah bertemu dengan Ketua Kui Bin Pang Oh Sen Gansien Kei tertarik Lalu apa yang terjadi? Ternyata Ketua Kui Bin Pang memasuki daerah Tionggoan Dengan maksud menyelidiki keadaan rimba perselatan Tionggoan Setelah itu, barulah ia akan membawa para anggotanya Untuk menyerbu ke rimba perselatan Tionggoan Ujar Tio Tai Seng memberitahukan Oleh karena itu, ayahku menantangnya bertarung Mereka berdua jadi bertarung tanya Koi Un Bijin Tentu jadi, jawab Tio Tai Seng dan melanjutkan Sebab Ketua Kui Bin Pang bersifat tangkuh Maka terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit Beberapa ratus jurus kemudian Ayahku berhasil memukulnya hingga jatuh ke jurang Namun dada ayahku juga tertendang oleh tendangannya Sehingga membuat ayahku mengalami luka dalam yang cukup parah Beberapa bulan kemudian, barulah ayahku bisa pulih Pantas sejak itu tiada kabar beritanya mengenai Kui Bin Pang Yang misteri itu ujar Kau Hun Bijin Ternyata ayahmu berhasil memukul ketua itu jatuh ke jurang Tio Tocu, tanya Kim Siaw Su Seng Tentang kejadian itu tiada seorang pun yang mengetahuinya memang tidak Jawab Tio Tai Seng Bahkan para anggota Kui Bin Pang pun tidak tahu tentang itu Kalau begitu, Tio Tia Hiong mengerutkan kening Kenapa kini malah muncul para anggota Kui Bin Pang itu? Aku pun tidak habis pikir Sahut Tio Im Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala Kemudian menambahkan Para anggota Kui Bin Pang itu telah muncul Pertanda perkumpulan itu sudah punya ketua Karena itu, hai 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 Kau Hun Bijin tertawa nyaring Tio Tocu Engkau khawatir perkumpulan itu akap kemari menuntut balas Kalau terjadi itu, bukankah ketenangan Pulau Hang Hoang Tu ini akan terusik Sahut Tio Seng sambil menghela nafas panjang Kita semua ingin hidup tenang dan damai di sini Paman, ujar Tio Tia Hiong Kui Bin Pang itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi atas diri ketua Yang dulu tentunya mereka tidak akan kemari menuntut balas Tapi biar bagaimanapun, kita harus berjaga-jaga Sahut Tio Taiseng sungguh-sungguh Hahaha Semgan Sien K tertawa gelak Tio Tocu, kalau Kui Bin Pang kemari Kita habiskan saja mereka Pengemis bau, Tio Taiseng menggeleng-gelengkan kepala Engkau harus tahu Para anggota Kui Bin Pang dan ketuanya berkepandaian tinggi sekali Terus terang, kemungkinan besar aku bukan tandingan ketuanya Hai 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 Kau Hun Bijin tertawa cekikikan Tio Tocu, kenapa engkau berubah menjadi pengecut di jen Tio Taiseng tersenyum getir? Aku tidak berubah menjadi pengecut, melainkan memikirkan ketenangan pulau ini Sudahlah tanda skin siau suseng Belum tentu mereka itu para anggota Kui Bin Pang Kalaupun benar, kita tidak usah takut Tapi, Tio Taiseng menghela nafas panjang Apabila Kui Bin Pang muncul di rimba persilatan Pasti akan terjadi pula bencana di rimba persilatan Paman, ujar Tio Tio Tia Hyong Itu urusan rimba persilatan, kita tidak usah mencampurinya MGM M.M.Tio Taiseng manggut-manggut Sementara Li Ailing Dam saja dengan pikiran menerawang Apa yang mereka bicarakan bagaikan angin lalu Sebab pikirannya terus mengarah pada Siai Keng Hao yang telah mencuri hatinya Ailing Tio Hang Hoa menatapnya Siai bertanya Kenapa engkau melambun? Apa yang engkau pikirkan ibu? Wajah Li Ailing agak kemerah-merahan Yatsumi tidur di kamar mana itu? Pikir Tio Hang Hoa sejenak Sekamar saja dengan Hui San dan Boki Yong Sian Hoa Kalau begitu, aku akan mengantarnya ke kamar untuk beristirahat Ujar Li Ailing sambil menarik Yatsumi ke dalam Perlahan-lahan Li Ailing membuka pintu kamar itu Dilihatnya Lui San dan seorani gadis duduk di situ Ailing panggil Lui San gembira Hui San Li Ailing menggenggam tangannya rat-rat Engkau kok agak kurusan aku? Lui San menghala nafas panjang oh ya Mari ku perkenalkan Ini adalah Boki Yong Sian Hoa Berasal dari Manturia Selamat bertemu Sian Hoa ucap Li Ailing sambil memberi hormat Lalu memperkenalkan Yatsumi Dia berasal dari Jepang Namanya Yatsumi selamat bertemu Nona Hui San dan Non Sian Hoa Ucap Yatsumi sambil membungkut badannya Hai 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 Boki Yong Sian Hoa tertawa geli Sekaligus balas memberi hormat dengan Kero Menjura Kenapa engkau membungkukan badanmu dalam-dalam Begitu ini Kero bangsa Jepang memberi hormat Sahut Yatsumi memberi tahukan sambil tersenyum Oha Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut Kemudian bertanya kepada Li Ailing Engkau bertemu kakak bun yang tidak Li Ailing menggelengkan kepala Tapi dia bertemu seorang pemuda tampan Mereka berdua sudah saling jatuh hati Selatak Sumi memberi tahukan Eh engkau kok begitu banyak mulut sih Tegur Li Ailing sambil melotot Ailing Luwisan tampak gembira Siapa pemuda itu? Betulkah kalian berdua sudah saling jatuh hati dia bernama Si Aikeng Hau? Kami berdua, Li Ailing tidak melanjutkan ucapannya Mainkan tampak tersipu Apa Luwisan tersentak? Pemuda itu bernama Si Aikeng Hau Engkau kenal dia? Li Ailing heran Mungkinkah dia putra pamanku sahut Luwisan Tentunya engkau masih ingat Pamanku adalah Si Ekwang Han Ohoho Li Ailing manggut-manggut Aku ingat sekarang Pantas aku merasa pernah mendengar nama itu Ternyata dia putra pamanmu sungguh di luar dugaan Ailing Bisik Luwisan ingat Engkau tidak boleh membuka tentang hubunganku dengan Lu Taikan Jadi, Li Ailing terbelalak Hingga kini dia belum tahu ayah angkatmu adalah Lu Takam Dia sama sekali tidak tahu Sahut Luwisan dengan suara rendah Kalau dia tahu, entah apa yang akan terjadi Sebab dia sangat mendendam kepada ayah angkatku itu Jangan khawatir Li Ailing tersenyum Aku tidak akan memberitahukan tentang itu Oh ya, ayahku sudah tahu tentu Tahu, sahut Luwisan karena ayahmu mantan wakil ayah angkatku Oh Li Ailing terbelalak Ayahmu, tutur Luwisan dan menambahkan Namun ayahmu sama sekali tidak membuka rahasiaku itu Oh Li Ailing manggut-manggut Baiklah, aku akan ke kamar untuk beristirahat sebentar Kalau engkau berjumpa kenghau lalu ajaklah dia kemari Baik, Li Ailing mengangguk Lalu melangkah ke kamarnya Begitu memasuki kamarnya ia terbelalak Karena melihat kedua orang tua sudah menunggu di situ Ayah, ibu Ailing, sahut Kiyohang Hoa sambil tersenyum lembut Duduklah Li Ailing duduk di sebelah ibunya dengan kepala tertunduk Gadis itu yakin ibunya akan tanya ini dan itu kepadanya Ailing Kiyohang Hoa menatapnya seraya bertanya Betulkah engkau bertemu seorang pemuda Bahkan kalian berdua sudah saling jatuh hati ya Li Ailing mengangguk malu-malu Siapa pemuda itu tanya Li Men Chiu Apakah dia pemuda yang baik dia bernama Si Aikeng Hao Menurut aku dia memang pemuda yang baik Jawab Li Ailing dan menambahkan Justru sungguh di luar dugaan Ternyata pemuda itu saudara Hoi San Oh Li Men Chiu tertegun Dari mana engkau tahu tadi Hoi San memberitahukan Maka aku pun ingat Li Ailing memberitahukan sekaligus menutur tentang itu Oh Li Men Chiu manggut-manggut sambil tersenyum Kemudian berpesan Ailing, engkau tidak boleh memberitahukan kepada Herian Bahwa Lu Taikam adalah ayah angkat Hoi San Tadi Hoi San juga berpesan begitu Ujar Li Ailing melanjutkan Aku pun tak menyangkaji kalau ayah pernah jadi wakil ayah angkatnya Ailing, Li Men Chiu menghela nafas panjang Itu telah berlalu Jangan diungkit lagu ya Ayah, Li Ailing mengangguk Ailing Kio Hang Hoa menatapnya lembut Apabila engkau bertemu lagi dengan pemuda itu Ajaklah dia kemari menemui ibu dan ayah ibu Wajah Li Ailing berseri Besok aku akan berangkat ke markas pusat Kepang Sebab Goat Nio masih menunggu di sana Lagi pula Keng Hoa akan ke markas pusat Kepang menemuiku Aku, aku harus segera berangkat ke sana Baik, pesan Li Men Chiu sungguh-sungguh setelah kalian berjumpa Ajaklah dia kemari ya Ayah, Li Ailing mengangguk Keesokan harinya, Li Ailing berpamit kepada semua orang Ailing, kalau engkau bertemu Bun Yang dan Goat Nio Ajaklah mereka pulang pesan Ling Ceng Im Seandainya cuma bertemu Goat Nio Kau Hun Bijan juga ikut berpesan pada gadis itu Bayarlah dia tetap di markas pusat Kepang menunggu Bon Yang Ya, Li Ailing mengangguk Ailing Sem Gan Sien Kem menatap Nisraya berkata Sampaikan pesanku kepada Peng Heng Bahwa menyuruh dia menyelidiki Kui Biopang Li Ailing mengangguk lagi Dan setelah itu barulah berangkat Li Men Chiu, Tio Hang Hoa, Tio Chie Hiong dan Ling Ceng In Mengantarnya sampai di luar rumah Syukurlah dia sudah punya kekasih ucap M. Chie Hiong Setelah Li Ailing tidak kelihatan Memang sungguh di luar dugaan Sahut Li Lan Chiu sambil tersenyum Pemuda itu saudara Li Hui San Hoa Ya, Tio Chie Hiong tertegun Kok engkau tahu Ailing yang beritaukan? Sahut Li Men Hiu menjelaskan Pemuda itu bernama Siak Engkau Putra Siak Wang Han Paman Lu Hui San, aku jadi bingung nih Ujar Lim Ceng Im dengan kening berkerut Hui San bermarga Lu, sedangkan Teng Hau bermarga Siye Kok ayah Seng Hau adalah Paman Hui San? Perlu ku beritaukan Ujar Li Men Chiu En menutur Kemudian menambahkan Kini kalian sudah tahu ayah angkat Hui San adalah Lu Lekam Namun jangan menceritakan kepada Herian Oha Tio Chie Hiong Manggut-manggut Ternyata begitu Baiklah Kami tidak akan menceritakan tentang itu kepada Herian Tapi, Lim Ceng Im mengerutkan kening Kelak Herian pasti mengetahuinya Itu urusan kelak Lagi pula Herian mungkin sudah mencintai Hui San Sahut Tio Hang Hoa mudah-mudahan ucap Tio Chie Hiong Sambil menghela nafas panjang Kini yang kupikirkan adalah Kui Bin Pang itu